Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai pemerintah KPU dan DPR sudah mensepakati terkait pelaksanaan pemilu di 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, ini pemilu digelar, pemilu itu adalah memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di DPR RI kemudian DPD, DPRD juga pemilihan presiden-wakil presiden jadi serentak pada tanggal 14 Februari 2024 adapun pilkada itu digelar serentak pada bulan November 2024 jadi ini sudah jelas teman-teman terkait tahapan kapan akan dilaksanakan pemilu serentak dan kapan akan dilaksanakan pilkada serentak jadi hari ini sudah terjawab nah teman-teman terkait pemilu di 2024 ada hal yang menarik calon presiden karena selama ini kita sudah melihat beberapa nama sudah terpublish di media sosial bahkan ada nama Pak Ganjar Pranowo Pak Anies Baspedan dan Pak Prabowo Subianto tiga nama ini selalu menjadi trending tokoh yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden 2024 nah teman-teman kali ini ada berita yang cukup menarik dari Pak Anies Baspedan ketika Pak Anies kemarin berkunjung ke Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar dalam rangka dialog kebangsaan di situ Pak Anies menjabarkan begitu banyak terkait keberhasilan pada waktu beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta dan sinyalnya Pak Anies ini mau menjadi calon presiden di 2024 nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari tribunnews.com teman-teman Anies Baspedan ke Makassar diteriaki calon presiden hingga menyatakan siap berjuang untuk Indonesia Gubernur DKI Jakarta Anies Baspedan menghadiri dialog kebangsaan bersama sejumlah tokoh partai politik dan warga Makassar Sulawesi Selatan di Vinisi Hall Hotel Klaro Sabtu 22 Januari 2022 orang nomor satu di Jakarta itu hadir menjadi pembicara pada forum Interpreneurship Makassar dengan tema diskusi masyarakat sulsel menyambut Anies Baspedan dalam acara tersebut Anies Baspedan diteriaki calon presiden Capres hingga menyatakan siap berjuang untuk Indonesia kalimat Anies Baspedan tersebut seolah memberi sinyal dirinya siap menjadi Capres di 2024 mendatang jadi sinyalnya teman-teman Pak Anies siap menjadi calon presiden 2024 ini suaranya akan cukup besar teman-teman karena Pak Anies ini adalah sosok orang yang humble orang yang sukses dalam mengimpin DKI Jakarta dan Pak Anies sendiri untungnya teman-teman ini tidak menjadi kader partai politik jadi semua partai politik ini bisa menyambut atau bisa mengusung Pak Anies Baspedan untuk Bill Press 2024 Anies Baspedan yang namanya masuk bursa kandidat calon presiden pemilu 2024 itu disambut meriah begitu memasuki hall tempat acara bahkan warga meneriakinya Capres calon Capres ini celotok seorang warga yang hadir di acara itu Anies Baspedan juga berkali-kali jadi rebutan foto para tamu undangan tidak terkecuali dengan ibu-ibu Anies Baspedan duduk di meja VIP didampingi sejumlah tokoh-tokoh partai Nasdem ditambah politisi senior Golkar M. Romuin jadi ada tokoh dari Nasdem dan tokoh dari Golkar teman-teman di acara dialog kebangsaan bersama Anies Baspedan jadi ini sinyal teman-teman bahwa Nasdem kemudian Golkar ini ya dekat dengan Pak Anies Baspedan karena bagaimanapun juga Pak Anies dulu pernah menjadi pendiri Ormas Nasdem sebelum menjadi partai politik jadi sebenarnya Pak Anies Baspedan bukan orang lain lagi di Nasdem karena ikut andil dalam pemandirikan Ormas Nasdem kemudian Golkar juga ada disini teman-teman ini juga sinyal yang baik bahwa Golkar juga kelihatannya ini menerima Pak Anies jika nantinya Pak Anies ini maju menjadi calon presiden deretan tokoh itu antara lain Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharudin Al-Rif kemudian ada juga Wakil Ketua DPW Nasdem Sulsel sekaligus Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalu Ketua DPD Nasdem Makassar A. Rahmatika Dewi Ada pun Wakil Ketua DPW Nasdem Sulsel Andi Irwan Jabir alias Dino dan Ketua Garda Pemuda Nasdem Sulsel A. Troy Martino Ini banyak yang hadir teman-teman dari Nasdem menyebut Pak Anies Baswedan di Makassar Tak hanya itu Ketua DPD Nasdem Bulukumba Arum Seping bertindak sebagai moderator dalam dialog Anies Baswedan bersama tokoh itu Di depan para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir Anies mengungkapkan Rasa syukur bisa hadir ke Makassar Anies pun berulang kali menyebut nama Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syahruddin Alrif Saya merasa sangat bersyukur ditaktirkan bisa bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan Terima kasih Bang Syahruddin Alrif yang menginisiasi kegiatan ini kata Anies disambut tepuk tangan Anies punya kedekatan dengan Nasdem Ia adalah bagian deklarator Ormas Nasional Demokrat yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasdem Ia juga hadir dan membuka Kongres Partai Nasdem di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat Jumat 8 November 2019 malam lalu Diketahui Anies Baswedan berkunjung ke Sulsel sejak Jumat 21 Januari 2022 Dalam lawatannya tersebut dia sempat hadir di Pesta Perkawinan Putra Nurtin Halid Anies kembali menyampaikan terima kasih khusus kepada Sahar selaku inisiator pertemuan ini kita terima kasih terima kasih terima kasih Bang Syahar inisiasi pertemuan ini kata Anies di akhir pedatonya saya berharap ini jangan jadi pertemuan terakhir doakan 10 bulan ke depan selesaikan amanah setelah itu kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia ujar Anies Baswedan ini kalimat terakhir dari Pak Anies Baswedan ini penuh makna teman-teman kenapa ia berharap bahwa ini bukan pertemuan terakhir dan Pak Anies Baswedan ini juga berdoa agar 10 bulan ke depan ini diberi amanah dan setelah itu bisa berjuang bersama-sama untuk Indonesia ini kalimat terakhir Pak Anies di acara dialog kebangsaan itu artinya saya melihat sinyal bahwa Pak Anies Baswedan ini siap maju di Bill Press 2024 sekarang kalau Pak Anies sudah siap maka tinggal mengemas partai-partai pendukung koalisi partai pendukung untuk mengusung Pak Anies Baswedan di 2024 kenapa seperti itu teman-teman karena namanya presiden itu hanya satu yang memperbutkan orang banyak maka harusnya dicari orang-orang yang benar punya kompeten orang yang punya daya kewimpinan yang kuat kemudian punya kepedulian kepada masyarakat kepada rakyat dan salah satunya adalah Pak Anies Baswedan maka tidak salah sebenarnya kalau misalkan partai Nasdem kemudian partai berbasis Islam ini mendukung Pak Anies untuk maju di Bill Press 2024 karena karena Pak Anies sudah punya modal teman-teman kalau beliau maju menjadi seorang presiden pertama beliau punya pengalaman sebagai gubernur DKI Jakarta yang mana di Jakarta cukup komplek persoalannya dan Jakarta adalah pusat pemerintahan Jakarta pusat bisnis disitu banyak masyarakat yang tinggal disana baik orang asli di Jakarta maupun orang luar Jakarta banyak ada di Jakarta nah dengan banyaknya persoalan yang komplek itu maka seorang memimpin ini diuji apakah sukses atau tidak memimpin Jakarta dan Pak Anies Basvidan rupanya insya Allah ini bisa menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun Pak Anies tidak pernah melarikan diri walaupun ada iming-iming untuk kemarin di 2019 agar bisa maju menjadi calon presiden atau bisa maju menjadi calon wakil presiden dan Pak Anies tetap ingin menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jakarta sesuai dengan janjinya sesuai dengan sumpahnya yaitu janji dan disumpah untuk menjalankan pemerintahan sebagai gubernur selama 5 tahun ini adalah hal yang luar biasa menurut saya dari Pak Anies Basvidan kemudian Pak Alaman yang berikutnya pernah menjadi rektor para Madina ini juga luar biasa teman-teman yang dilakukan Pak Anies Basvidan kemudian Pak Anies juga pernah menjadi menteri di era presidennya Pak Jokowi nah dari sederet pengalaman itulah ini bisa menjadi modal besar Pak Anies Basvidan untuk bisa maju di Pilpres 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati